Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Siti Moli Zahaya dari kelas 12 di PS2 akan menceritakan tentang Tragedi Trisakti Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta serta puluhan lainnya luka-luka Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana Harry Tertanto Harvey Dean Royan dan Henry Wansi Mereka tewas tertembak di dalam kampus terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggerokan dan dada. Rusuhan yang bernuansa rasial sebenarnya sempat terjadi sehari setelah Tragedi Trisakti yaitu pada 13 sampai 15 Mei 1998 namun kerusuhan itu tidak mengalihkan perhatian mahasiswa untuk tetap bergerak dan menuntut perubahan hingga kemudian pada 18 Mei 1998 mahasiswa berhasil menguasai komplek gedung MPR atau DPR dan beberapa hari kemudian menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa selama 32 tahun Setelah Soeharto terpilih kembali aksi mahasiswa mulai dilakukan di luar kampus Aksi di kampus Trisakti pada 12 Mei 1998 tercatat sebagai salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar yang dilakukan di luar kampus Aksi itu dimulai sekitar pukul 11 WIB Agenda aksi saat itu termasuk mendengarkan orasi jeneral besar Ahanasution Meski kemudian tidak jadi datang orasi pun dilakukan para guru besar, dosen, dan mahasiswa Sekitar pukul 13 WIB peserta aksi mulai keluar kampus dan tumpah ruah di jalan Esparman Barisan depan terdiri dari para mahasiswi yang membagi-bagikan mawar kepada aparat kepolisian yang mengadang ribuan peserta demonstrasi Negosiasi pun dilakukan Pimpinan mahasiswa, alumni dekan Fakultas Hukum Trisakti Adi Andojo dan Komandan Kodim Jakarta Barat Lekol Amril sepakat bahwa aksi damai hanya bisa dilakukan hingga depan kantor wali kota Jakarta Barat Sekitar 300 meter dari pintu utama Trisakti Berdasarkan kesepakatan itu mahasiswa melanjutkan aksi dengan menggelar mimbar bebas menuntut agenda reformasi dan sidang estimewa MPR Tapi justru setelah 70% mahasiswa sudah masuk ke dalam kampus terdengar letusan senjata dari arah aparat keamanan Masa aksi yang panik kemudian berhamburan lari tunggang-langgang ke dalam kampus Ada juga yang melompati pagar jalan tor demi keselamatan diri Setelah itu aparat keamanan bergerak dan mulai memukul mahasiswa Perlawanan dilakukan mahasiswa mulai melempar aparat keamanan dengan benda apapun dari dalam kampus Penembakan terhadap mahasiswa diketahui tidak hanya berasal dari aparat keamanan yang berada di hadapan peserta demonstrasi Dalam berbagai dokumentasi televisi terlihat juga tembakan yang dilakukan dari atas flyover grogol dan jebatan penyeberangan Aparat keamanan tidak hanya menembak dengan menggunakan peluru karet pihak kampus pun menemukan adanya tembakan yang terarah dengan menggunakan peluru tajam Dari alih kedokteran forensik Dr. Abdul Mounim Idris mengatakan bahwa hasil visum memang memperlihatkan serpihan peluru kaliber 5,56 mm di tubuh Harry Hartanto namun Kapolri saat itu General Paul di Pio Widodo membantah anak buahnya menggunakan peluru tajam Kapolda Metro Jaya Hamaminata juga menyatakan bahwa polisi hanya menggunakan tokat pemukul peluru kosong peluru karet dan gas air mata persidangan terhadap enam terdakwa beberapa tahun kemudian juga tidak dapat mengungkapkan siapa penembak mahasiswa yang mengundangkan peluru tajam dan motifnya enam terdakwa hanya dituduh dengan sengaja tidak menangati perintah atasan kan tapi empat mahasiswa yang tewas dalam tragedi 12 Mei 1998 tetap dikenang sebagai pahlawan reformasi sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati